Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bunda dhafa tapi kali ini bunda dhafa gak mau bikin kue ya tapi mau masak menu berbuka sekarang ikutin bunda dhafa mau masak apa aja ya hari ini bunda dhafa mau masak ini abie pengen teri ya tapi ini teri basah tapi ini nanti dibalur sama tepung, tepung kering ini saya pakai tepung sajiku tadi terus ini si dhafa sama si kakak ya sama aak ya sama mas ingin ini ayam suir-suir tapi nanti ini kan di dioseng dulu sama bumbu kebetulan disini ada ibu saya tadi ini racikin bumbu untuk saya untuk kelebaran juga ini seperti ini kalau disini ini namanya bumbu gole ya gole nanti kan ceritanya kalau sudah lebaran gak usah bikin bumbu lagi tinggal cemplung-cemplungin aja ntar ini saya ambil sedikit untuk ngoseng ini untuk ngoseng daging ini terus saya kasih air saya masak sampai matang terus kuahnya ini mau bikin kuah soto tapi ntar dagingnya itu saya ambil di suir-suir untuk bikin ini ayam suir-suir si dhafa pingin ayam yang di suir terus kalau untuk ini sayurnya untuk sayurnya ini sudah ada labu ya labu siam ini mau di rebus aja ntar dicolek sama sambal mata sambal terasi sekarang ngikutin terus step-step step apa aja yang mau dikerjakan sekarang langsung ini tumis dulu bumbu sama ayamnya karena sudah airnya sudah mendidih bumbu serbuk karena sudah matang langsung memasuki ayam selamat menikmati Gallery saya rasa banyak yang masih layup untuk saya rasa saya sudah kekosong selamat menikmati ini bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, ada lada, jahe, lengkuas, bunyit, tumbar, kuri ini masak sampai, ini mendidih sampai matang ya sekarang untuk terinya ini ya, ini kan semirah deh, semirah ini, ini ambil, ini, jadi gitu kan aja, langsung digoreng selamat menikmati selamat menikmati terima kasih seperti ini, kalau sudah tidak ada, ini, sudah menempel, tepungnya langsung digoreng kalau sudah panas, langsung digoreng itu sayurnya sudah, ayamnya sudah mendidih ya, biarkan ini sampai matang ini sudah daring, langsung diangkat ini enak sekali ya ini ini garing sampai ke dalam-dalam ini lakukan sampai selesai ya ini sudah mendidih, sudah matang langsung diangkat langsung diangkat, ini tadi saya kasih daun jeruk ya ini langsung diangkat terima kasih 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 di bawah ini aku mau lintai Hai Oh baik keluar tua dulu dulu kalau dibalik keluar tua tadi tahu aku ke area ini sebagian nanti diambil ya untuk ini sotonya kan kalau enggak ada dagingnya juga enggak enak ini pakai suit suit ini ini tulang-tulangnya sudah saya taruh di ini dikuahnya tapi kalau sudah selesai seperti ini langsung ditumis sekarang langsung ditumis ini saya pakai bawang merah bawang putih cabe terus saya kasih sedikit aja bumbu ini ya satu sendok terus nanti saya kasih kecap langsung kasih bumbunya ya di sini kasih air sedikit aja karena bumbunya tapi sudah dikasih garam sekarang ke manisnya sama ini aja pecat ini sudah pas langsung ini masukkan ayamnya tapi ini ambil kebagian untuk putihnya nggak usah terlalu kering setiap ini sudah selesai sudah matang langsung matikan apinya Wow ini sangat enak sekali ayam suir suir ayam suir suir garam aja tebaskan tapi udah fakta Ngechel berayam jemputan jemukan juru gotww tangguh lebih selesai ini suatu suatu apa ya suatu trabalan seadanya aja ya ini ini masukin ini untuk minumnya ada yang pakai es ST ya terus ada yang mau sirup merjan menunya seperti ini ya ini ada apa namanya ini ayam suwir suwir terus ini telur ini sisa dari semalam ya sahur terus yang ini ini untuk adil teri pakai tepung terus ini labu ya labu siang direbus sama peteng sambal kacang terus ini ada soto ini sudah adanya sudah berbuka puasa baca doa dulu deh baca doa selamat makan ini yang mau buka mana aduh adi masih belum ini bagaimana maka Sampai jumpa 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 Sampai jumpa